Intro Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalan hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopangku Ku pandang wajahmu Dan berseru Bertolonganku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalan hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopangku Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Ku pandang wajahmu Dalam hidupku Halo sahabat pemuda Eh remaja Remaja Aduh kebiasaan Jadi lupa Soalnya pemuda Remaja Ternyata Remaja ya Bener ya Halo teman-teman Remaja Hai sahabat korem Apa kabarnya Semoga sehat-sehat ya Kak Raisa apa kabar Malah agak ini nih Kesehatannya masih belum terjaga dengan baik Tapi setelah ini Semoga bisa lebih baik lagi Iya aku denger suara Kak Raisa Agak serak-serak seksi ya Teman-teman yang ada di rumah Becek Selamat datang Selamat bergabung Teman-teman Di Persekutuan Remaja Hari ini hari Sabtu Selamat hari Sabtu Hari ini itu Tema kita itu apa Kak? Mental Health Nah Itu nanti akan dijelaskan Oleh Kak Raisa Kan kemarin tuh Beberapa waktu yang lalu tuh Banyak nih yang cerita Dari pertemuan kita di hari Selasa Ada yang request Kak Oh jadi remaja ada pertemuan Selasa ya Kak Iya Wow Kita setiap setengah 6 sore Dari aplikasi WebEx Oh gitu Jadi mungkin melepas rindu Sambil bersekutu juga ya Kak Iya Bisa cicat Kalau gini kan cuma kita doang Iya Makanya hari ini temanya itu Itu sesuai request mereka Oh gitu Nah buat yang request Stay sampai akhir ya Nanti bakalan ada yang menarik Bakalan Tambah lah pokoknya ilmu teman-teman yang ada di rumah Kalau dengerin apa yang disampaikan oleh Kak Raisa Semoga jadi berkat ya Kak ya Amin Amin Nah teman-teman yang ada di rumah Boleh yang udah gabung komen-komen di kolom komentar Say hi mungkin Siapa aja yang udah bergabung ya Kak Iya absen dulu cuy Soalnya gak tau kita kan ada yang udah bergabung siapa aja Iya Kayak gitu Semangat ya teman-teman Semoga tetap sehat Nah sekarang sebelum kita memulai persekutuan kita Kita mau menyerahkan persekutuan ini dengan Kita awali menyanyikan satu buah pujian yang berkata Tiap langkahku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya Memimpin ku Tengah badai dunia menakutkan hatiku Desak tenang teduh Tiap langkahku ku layak Tuhan pimpin Ketempat tinggiku diantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Kita mau nyanyikan ayat yang kedua Waktu imanku mulai goyang Dan bila jalanku hampir selesai Ketempat tinggiku diantarnya Pandang Tuhan ku menembus dosa Tengah Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah bang Di rumah bang Iya Nah makanya aku sedikit Sedikit kagum Walaupun Kak Raisa suaranya lagi Serak-serak seksi Serak-serak basah Tapi gak patah semangatnya Buat nyampein Apa yang mau kakak Sampaikan kepada remaja Mau berbagi sepatnya hari ini Kak Raisa Sama adik-adik Semoga suaranya tidak mengganggu Kayaknya gak akan lebih seksi Nah Kak Raisa Kayaknya udah banyak yang penasaran Kak Raisa mau berbagi ilmu apa Kayak gitu Berbagi ilmu apa ya Nah tapi kayaknya Tunggu ya temen-temen yang ada di rumah Kita doa dulu Kak Oke Sebelum Kak Raisa nyampein Kita doa dulu Kak Raisa Oh ini langsung doa firman ya Iya betul Oke temen-temen di rumah Hai guys Karena remaja jadi sok Asik aja gitu Nah sebelum kita sama-sama Mau belajar hari ini Tentang mental health Mari kita bersatu di dalam doa Memohon pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Alah Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Dan kami berterima kasih Tuhan memelihara kehidupan kami Mengatur setiap langkah kami Bapak Di tengah-tengah kesibukan kami Kami bersyukur Tuhan boleh tanamkan satu kerinduan di hati kami Untuk kami boleh Bersekutu dan kami sama-sama belajar Hari ini Berfirmanlah ya Tuhan Melalui mulut hambamu Biar engkau sendiri menyatakan isi hati Dan pikiranmu bagi kami sekalian Agar kami boleh mengerti Apa yang Tuhan mau Untuk kami lakukan Demi kemuliaan Allah yang terlebih besar Terima kasih Kak Raisa Iya Kak Esta Jadi sebenarnya Kak Raisa mau tanya Sama teman-teman Kira-kira Apa sih Kenapa hal ini bisa muncul Tema ini gitu Kira-kira apa ya Situasi atau Fenomena apa Menurut Kak Esta juga sih Kayaknya Kayaknya Banyak keresahan Gitu Kak Wow Iya Resah dan gelisah Resah tentang Mental yang dikatakan Sehat itu Mental seperti apa Kayak gitu Terus banyak juga yang merasa Aku ada Apa ya Mentalku ini kayak kurang sehat Tapi Dia tuh merasa tapi sehat Kayak itu Jadi dia tuh bingung Sebenarnya Aku ini Gimana Kayak gitu Oh iya Kak Raisa ngerti sih Mungkin karena Saat ini tuh Di usia-usia remaja Remaja kita tuh Kira-kira usia berapa ya Kak Kisaran 12-13 Iya Sampai 17-18 Kira-kira gitu ya kan Dari kelas 1 SMP Sampai Kelas 3 SMA Iya Memang masa-masa remaja itu kan Dibilang Masa pencarian jati diri Jadi Emang kemana jati dirinya gitu ya Hilang Sebenarnya mungkin gak hilang ya Tapi Iya memang Yang tertutup Terselubung Dengan hal-hal yang Yang terjadi gitu Di sekitar teman-teman remaja ini gitu Jadi Sedang menemukan sebenarnya Aku nih seperti apa sih gitu kali ya Iya Makanya Kesehatan mental itu menjadi penting Makanya jadi bingung Lalu kemudian mengarah kepada Sebenarnya aku ini sehat gak sih secara mental gitu Banyak Banyak yang sudah mempertanyakan dirinya Kayak gitu lah Kak Oke oke Iya Masa-masa kebingungan dan keresahan itu wajar kok sebenarnya Kak Oh Di masa-masa teman-teman di rumah seperti sekarang Tapi kan Kak Sebelum kita bahas lebih dalam Aku penasaran sebenarnya itu mental itu apa sih Kak Iya Kesehatan mental itu gimana Kayak gitu Aku sendiri pun belum paham Kakak kan Yang mungkin ilmunya sudah tentang itu kan Kakak dulu kan kuliahnya psikologi Kayak gitu Bisa lah berbagi ke aku yang kurang paham Mental itu apa Kesehatan mental itu gimana gitu Kak Mental ya Bukan mental ya Disini teman-teman ya Jadi mental itu sendiri Dari pengertiannya aja ya Menurut KBBI sederhananya aja Kak Rasa tuh punya ada slide juga Nanti bisa dilihat Nah dari pengertiannya aja Kita sederhana aja deh Ngambil dari KBBI Mental itu berhubungan dengan batin Kak Batin atau watak manusia yang bukan berasal dari Badaniyah gitu Atau yang berhubungan dengan tenaga Tetapi hal yang bersifat Apa ya Kebatinan Tapi bukan yang kebatinan gimana ya Tapi sesuatu hal yang sifatnya watak gitu Nah ada juga pengertian lain dari Webster Dictionary Itu dia menyatakan bahwa Mental itu adalah The way of thinking Bagaimana cara kita berpikir gitu teman-teman Yang berkenaan dengan pikiran Bahkan juga Saraf-saraf di otak dan kejiwaan Gitu Itu yang disebut dengan mental Jadi Kalau boleh Kita simpulkan nih Kak Pengertian dari mental itu sendiri adalah Cara berpikir Juga berperasaan Atas nurani Tapi Itu juga tercermin dalam perilaku Itu yang disebut dengan mental teman-teman di rumah Jadi Jadi Itu kesimpulannya Mental itu Hal-hal yang bersifat batinnya Hal-hal yang tidak badannya gitu Cara kita berpikir Cara kita berperasaan Gitu Nah tadi Kak Aspa juga bilang Lalu kesehatan mental itu Apa gitu ya Kesehatan mental atau mental health bahasa Inggrisnya gitu ya Itu adalah ketika bagaimana kita berperasaan kita berpikir itu terhindar dari gangguan atau penyakit kejiwaan gitu Atau bahasa psikologinya itu psikosis sama neurotis Nah itu Apa itu Kak? Ya itu Kalau Neurosis itu gangguan-gangguan Kalau psikosis itu yang sifatnya sudah Menjadi suatu yang harus Harus di treat gitu Penyakit yang harus Ya seperti Mental itu Sama seperti kalau misalnya kita sakit tubuh ya Kalau ini kita sudah sifatnya psikotis Kalau Kak Asa Ini kayak Kak Raisa nih Kayak aku lagi serak nih ya Nah kemudian ya aku cari pertolongan Aku ke dokter Aku minum obat Nah sampai sekarang Juga menjaga makanan yang dikonsumsi Nah begitu juga dengan mental kita gitu Kesehatan mental itu adalah ketika mental kita itu terhindar dari hal-hal yang seperti itu Yang bersifatnya mengganggu dan yang bisa dibilang itu penyakit gitu Jadi itu yang pertama Kemudian Kak Asa yang kedua itu Kesehatan mental itu adalah ketika kita itu mampu Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri Itu dikatakan sehat secara mental Jadi mau menyesuaikan dirinya dengan diri sendiri Dengan orang lain Dengan masyarakat dan lingkungan Serta norma-norma yang berlaku Dan nilai-nilai yang berlaku di dalam lingkungan itu Gitu Kak Nah kemudian Yang ketiga nih Kesehatan mental itu juga nih Kak Raisa punya kerpean Pengetahuan atau perbuatan Kayaknya ini sebelumnya deh ya Slide sebelumnya Itu untuk mengembangkan serta memanfaatkan potensi diri yang kita punya gitu Kesehatan mental itu adalah kemampuan itu juga Bisa dibilang harmonisasi jiwa Nah itu Kak Asa Berarti kesehatan mental itu bukan hal yang sepele malah penting banget ya Kak Sama pentingnya dengan kesehatan Just money kita Badannya kita Sama banget pentingnya Kalau mungkin ya orang-orang meranggapan Kesehatan mental itu gak penting karena dia tidak kelihatan Karena dia itu abstrak gitu Tidak terlihat kan Kalau misalnya kayak sekarang nih Kayak aku lagi sakit tenggorokan Kelihatan nih dari suaranya terdengar oleh Indra Bisa terlihat oleh mata Misalnya Kak Asa jatuh luka Kelihatan kan kalau badannya Kalau mental itu kan tidak terlihat Jadi banyak sekali disepelekan Betul sekali Kak Asa Kesehatan mental itu Sama pentingnya dengan kesehatan just money gitu Padahal kan Ya gak usah orang lain lah Saya sendiri Kak gitu kan Kalau flu pusing langsung Cari obat Tapi kayak ada gangguan dalam diri kayak Ya udah nanti hilang kayak gitu Nah Sering merasa ya udah ya udah gitu gitu Nah padahal sekarang itu juga Kita ada psikolog, ada psikiater, ada konselor Itu yang bisa membantu kita Itulah dokter jiwanya gitu Dokter mentalnya Teman-teman di rumah atau misalnya kita semua Ketika kita merasakan ada sesuatu yang gak beres Biasanya kan rungsing gitu ya Muring-muring apa sih Rewel sendiri Mudi-mudi Mudi gitu Muring-muring bahasa apa Nah itu Biasanya kan kita merasa Ah ini paling cuman perasaan aja Cuman selewat Padahal itu kan bisa jadi juga Satu pertanda bahwa Kita nih butuh seseorang Seperti Kak Esta Flu Ya butuh dokter, butuh obat gitu Walaupun mungkin kesehatan mental tidak selalu butuh obat ya Gitu Tapi memang juga ada yang butuh obat itu juga ada sih Terus Kak, aku penasaran ini Ciri-ciri orang yang mentalnya sehat itu gimana? Nah sama yang Ya ada kan mental yang gak sehat kan? Ya ada Ada dong Itu gimana? Kesehatan mental gitu kan ya 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 tidak Ciri-ciri orang yang Bermental sehat gitu ya Oh ya Itu ya dia berlaku sesuai dengan nilai dan norma tadi Karena kan Kesehatan mental itu bicara soal Kemampuan menyesuaikan diri Jadi kita bisa lihat dari perilakunya kan tadi Tadi kan Definisi atau pengertian dari kesehatan mental itu sendiri Kemampuan kita menyesuaikan diri Kemampuan untuk kita berperilaku perasaan sesuai dengan nurani yang muncul dari perilaku kita Jadi ya kalau orang yang bisa dikatakan sehat mental adalah Yang pertama dia itu mampu untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku Yang dipahami yang dianut Dan itu dia menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat Misalnya Kak Raisa punya nilai sendiri gitu ya Tentang pandangan tentang suatu hal Ternyata pandangan masyarakat sekitar atau lingkungan itu agak sedikit berbeda Nah itu kemampuan kita untuk menyesuaikan gitu Jadi tidak memaksakan juga nilai-nilai dan ganda kita Kemudian yang kedua orang yang dikatakan bisa sehat mentalnya itu adalah Dia mampu mengelola emosi Nah ini nih yang paling penting nih Mengelola emosi dengan baik gitu Yang ketiga dia mampu juga untuk menggali potensi Nah di masa-masa remaja seperti ini Memang ya tadi itu ya Kak Masa pencarian jati diri Kayak aku nih sebenarnya bisanya apa sih Aku nih sebenarnya siapa sih aku Who am I gitu Akan menjadi seperti apakah aku Nah orang yang sehat mental itu dia mampu untuk menggali potensi-potensi dirinya Mampu mengaktualisasi dirinya dengan baik gitu Walaupun sebenarnya ini adalah proses gitu Kak Jadi ini tuh proses belajar sepanjang hayat kita gitu Dan yang terakhir ini juga yang skill yang menandakan seseorang ini punya mental yang sehat Itu adalah dia mampu mengenali resiko-resiko atas apa yang ingin dia lakukan Atau perilaku yang dia lakukan Gitu Kak Nah sekarang teman-teman cek nih boleh ini berefleksi satu menit Kira-kira Iya Aku punya mental yang sehat Gimana teman-teman punya mental yang sehat gak ya cowok berpikir kayak gitu Faktor-faktornya banyak Kak Yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang ini Apa aja tuh Kak Ya sebenarnya ada dua secara internal dan eksternal Internal berarti dari dalam, eksternal dari luar Betul Iya dari dalam itu ya bagaimana cara kita berpikir itu tadi Sifat-sifat kita apakah kita punya sifat yang pemarah Apakah kita cepat tersinggung gitu Itu dari internal bagaimana proses kita berpikir tadi Tapi kalau dari eksternal itu juga berpengaruh Kak Misalnya pendidikan keagamaan gitu ya Pendidikan kerohanian gitu Terus kemudian status sosial itu juga sedikit banyak berpengaruh sama kesehatan mental Kemudian Apa lagi ya Iya status sosial, pendidikan keagamaan Terus budaya Nah itu juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu Kak Wah ternyata kesehatan mental Nggak segampang itu ya Tidak hanya Wah karena justru yang tidak tampak itu yang lebih rumit Iya nggak sih Iya betul-betul Kak Iya Dan justru itu yang harus diperhatikan Terus gini Kak Misalnya nih Aku kan ngerasa Aku udah melihat nih ciri-ciri itu tadi Aku tahu bahwa memang aku Mentalnya kurang sehat Terus apa yang bisa aku lakukan Aku harus gimana gitu Kak Iya ya Ini yang perlu kita ketahui semua teman-teman Sebenarnya Yang sedang didengung-dengungkan sekarang ini ya lagi hits banget Bagaimana sih kita memelihara gitu ya Kak kesehatan mental kita Oh iya Memelihara dulu ya Gitu Memelihara kesehatan mental kita Ya Kak rasa cuman mau bilang satu hal tentang mengasihi diri kita Self love gitu bahasanya Ya jadi self love Yang mana self love itu banyak sekali ini ya Cara-caranya ya tips and tricknya Nah ini Kak rasa mau sampaikan buat kita sekalian Ini sebagai sharing deh gitu Self love itu yang pertama adalah Kita bisa memulainya dengan self care Memelihara ya Memedulikan diri kita sendiri gitu loh Kak Kan Kak rasa ini kan berpraktek sebagai psikolog itu Psikolog anak ya Kalau misalnya ada orang tua nih Kak Dateng Mempermasalahkan anaknya gitu Anaknya gini-gini Kak rasa tuh pasti tanya dulu Sama orang tuanya Kak orang tuanya udah punya me time belum gitu Jadi Self care itu salah satunya adalah dengan Kalian punya waktu untuk diri kalian sendiri dulu Gitu Me time nya Kak Esta apa Kak? Me time ku itu apa ya Nonton baca buku Itu me time ku Terus juga pergi gitu Kak Ke suatu tempat Terus udah pergi jalan sendiri Kayak gitu Paling sering nonton sama baca buku Kalau aku sih pijet Pijet Paduh enak banget gitu kan Nah itu me time Jadi carilah Semua orang beda-beda Gak Me time itu juga gak harus kita sendirian gitu loh Kak Setiap orang punya me time Apa ya Cara me time nya masing-masing Ada yang mungkin dia Justru ke tempat ramai Ada Jadi bukan Berarti mengurung diri gitu ya Gitu Ada juga yang mungkin dengan cara Bermeditasi Itu juga Bisa me time juga gitu loh Dan ini bentuk self care juga Kak Gitu Jadi Meditasi itu Apa ya Merayakan keheningan Wah gimana coba Merayakan keheningan Juga Mungkin berolahraga Gitu Nah di masa pandemi ini aku sendiri Kayaknya Ini Apa Sedang semangat-semangatnya gitu Untuk atur pola makan Olahraga Apalagi lagi sakit begini Di masa pandemi Wah Ribet gitu Kak Jadi memang Memedulikan Memelihara diri sendiri itu penting Sebagai bentuk kita mengasihi diri kita Makan makanan yang bergisi juga Sebagai bentuk kita menjaga diri kita Sebagai bentuk kita sayang sama tubuh kita gitu Jadi untuk menjaga kita tetap sehat ya itu kita juga yang bisa ya Kak Gak beda jauh juga berarti sama sakit batu tadi kan kalau gak mau batu Jaga kesehatan gitu Oh berarti tipsnya mirip-mirip juga ya kesehatan mental Nah karena kan memang sama pentingnya soalnya gitu Nah Self love yang pertama itu adalah mulai dari self care dulu Punya waktu me time Mungkin olahraga Mungkin meditasi gitu Jadi Apa ya Membuat diri kita ini Seperti Apa Orang yang betul-betul kita Sayangnya kalau kita peduli sama orang lain gimana sih gitu Nah kita perlakukan juga ke diri kita Nah yang kedua itu adalah Supaya mental kita tetap terjaga Kewarasan kita tetap terjaga Itu Cobalah untuk mindful Terhadap Mindful terhadap apa Emosi-emosi yang muncul dalam diri Nah mindful itu Kalau aku bilang Jadi seperti ini Sadari Terima Kelola Atau lepaskan Wah Berat Berat ya kayaknya Lepaskan Lepaskan itu yang Kadang udah sadar Udah terima Kak Ngelepaskannya itu yang susah Nah Memang Tapi Ya Nikmati prosesnya gitu Jadi Kenapa sih kita tuh gak mau sedih Kenapa sih kita tuh gak mau marah Karena sejak kecil mungkin ya Kita tuh terbiasa dibilang Jangan marah Jangan sedih Gitu Padahal itu emosi yang wajar muncul Jangan takut Jadi Itu emosi yang sangat wajar muncul dari dalam diri kita Karena kita terbiasa Tidak suka Gak boleh nih gitu ya Itu membuat Apa Kita tuh gak terbiasa Padahal Itu kan emosi yang wajar Sadari aja bahwa Oh aku marah Aku tuh tipe yang Apa ya Berprinsip bahwa Perasaan tuh gak bisa didebat Kak Oh Jadi masa ketika aku marah Terus Kak Esa bilang Jangan marah Kak Esa Ya gak bisa orang aku marah Iya kan Jadi perasaan itu tuh gak bisa didebat teman-teman Yang bisa didebat itu sebenarnya adalah Perlakunya Ketika marah apa Nah itu masuk dalam pengelolaan tadi Sadari dulu nih Sadari Diterima Oke aku marah Oke aku sedih Kemudian dikelola Dikelola Sedihnya tuh melalui perilaku Perilakunya harus gimana Kalau marah haruskah lempar barang Kan enggak Itu kan bisa kita kontrol ya Sebenarnya loh Tapi dengan latihan Nah kemudian setelah itu Dilepaskanlah emosi-emosi itu Karena Seperti bahagia Rasa sedih itu juga datangnya sementara kok Gitu Bahagia kan juga kita gak bisa bahagia selamanya Jadi gak apa-apa sedih Gak apa-apa marah Wajar Jadi kita juga gak bisa bilang Selalu berpositif Ya gak bisa Karena Kalau kita berusaha untuk selalu positif Nanti kita menghilangkan Yang namanya kebenaran itu sendiri Karena saya pernah dengar dari kuatma pendeta siapa gitu ya Contohnya mindful itu adalah ketika Misalnya nih ada orang rumahnya kebakaran Ya contoh nih Terus kita bilang Wah positive thinking aja Besok juga kamu akan bisa membangun rumah baru Iya Tapi kan kita gak bisa menghilangkan kebenaran Bahwa rumahnya itu kebakaran Iya Nah jadi Positif itu bagus Positive thinking Tetapi Kita gak bisa Selalu gitu loh Ada kalanya memang kita harus menerima perasaan-perasaan negatif yang datang Tapi Harus berlatih untuk mengelola laka Itu biar waras gitu Biar sehat mentalnya Jadi ketika ada perasaan negatif datang Kita sudah terbiasa Gak kemudian kayak moody tadi Berarti kalau ada perasaan negatif bukan menyangkalnya ya kak Hadapi kayak gitu Gak boleh berpikiran gini Bukan gak boleh Itu dikelola Gitu Itu mindful Kemudian Ini kak Kalau anak-anak jama sekarang bilang open-minded juga penting untuk menjaga kewarasan Maksudnya disini kita terbuka bahwa Orang lain Apa ya Kalau di psikologi itu bilangnya perbedaan tiap individu Individual differences Bahwa setiap orang itu punya nilai-nilai yang beda-beda Kita gak bisa memaksakan nilai kita gitu Terhadap orang lain Harusnya begini Harusnya begini Nah gitu kan repot ya di kita Kita yang stress sendiri Kenapa sih dia gitu Ya open-minded disini adalah kita berusaha untuk terbuka dengan nilai-nilai orang lain Walaupun kita gak setuju Nah itu penting juga tuh Ya udah sih gitu Sekarang tuh relate banget sama kehidupan kita tuh lagunya Bondan tuh jaman dulu Ya sudah lah Nah itu tuh relate banget kak Itu membuat kewarasan kita tetap terjaga Tapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang kita anut Gitu Itu penting Kemudian Explore lah diri Itu tadi Mungkin Kita sulit gitu ya menemukan Potensi apa sih yang kita punya Aku nih gak punya kelebihan deh Bukan tidak punya sih menurutku Tetapi memang mungkin kita belum menggali Atau bisa juga kita bertanya dengan orang lain sebenernya aku punya Kelebihan Oh kelebihan apa Kekurangan apa gitu Kekurangan itu juga bukan untuk dihindari loh Tapi direngkuh gitu Diterima saja bahwa kita punya kekurangan itu Gitu Jadi cobalah eksplor diri Dan yang terakhir untuk menjaga kewarasan Hindarilah Hubungan Atau lingkungan Yang toksik Nah teman-teman ingat gak beberapa minggu yang lalu tuh kak Sempat jadi tema juga Toksik relationship Itu membuat kewarasan kita Kesehatan mental kita itu Wah terombang ambing gitu Jadi teman-teman kalau memang itu Kan ada beberapa hal yang memang Tidak bisa kita kontrol ya kak Memang cara salah satunya adalah menghindari gitu Keluar dari hubungan yang toksik baik itu dalam hal Relasi romantis Atau relasi friendship gitu Pertemanan gitu Jadi itu bisa sangat dihindari gitu Karena Ya memang mungkin ya Orang yang sedang dalam lingkungan yang toksik Itu Punya sudut pandang yang beda Kalau kita lihat Iko pake banget sih gitu Iko ini banget sih Karena dia punya sudut pandang yang beda Ya Sebagai teman ya Kita bisa berusaha untuk menolong dia Tetapi ya Sadari juga bahwa itu bukan hal yang mudah Tapi pasti bisa Nah itu kira-kira tips and trick kak Supaya menjaga kewarasan Gitu Nah kalau secara spiritual Mungkin ya Kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan ya Macem-macem gitu caranya Gitu Nah Teman-teman sendiri Gimana tuh Cara menjaga kewarasan Ya karena tadi kata Kak Reza kan Beda-beda kan caranya Me time nya juga Beda-beda Mungkin bisa juga Gini bisa gak kak Aku kan tuh tipenya ya Aku itu sering mengapresiasi diriku Jadi misalnya Aku mengerjakan apa Contoh aku kerja skripsi tuh dulu kak Kalau selesai bab satu Misalnya Pergi ke pantai Sekarang gak bisa ya Sekarang jangan dilakukan ya teman-teman Selesai bab dua Kayak gitu Aku mau misalnya nonton film ini Kayak gitu Atau makan apa yang aku pengen Atau beli apa Kayak gitu Iya itu juga Jadi mereward diri ketika Kita sudah Melakukan suatu hal yang berat gitu kan Kak Supaya ini kita Mengalami Perasaan yang bahagia gitu Iya boleh kita Sangat boleh banget Mereward diri kita Dengan suatu hal yang kita senangi Itu namanya reward Berarti dari yang aku tangkep tadi Kak Raisa Ngomong nih dari awal sampai akhir Berarti kesehatan mental itu Memang ada pengaruhnya Dari luar kan Tapi itu kayaknya semuanya Kembali ke diri kita sendiri ya Betul Walaupun faktor eksternal itu ada Tetapi sebenarnya Bagaimana kita Merespon betul sekali Gitu Hal-hal yang dari luar diri kita itu Gitu Karena satu waktu kuliah itu Pernah denger dari satu dosen Dia bilang gini Segala sesuatu hal kejadian Keadaan atau apapun Yang kita terima Dalam diri kita itu sebenarnya Sifatnya tuh netral Dia bilang gitu Bagaimana kita meresponnya itu Nah itu yang akan Membuatnya Menjadi hal yang positif atau negatif Gitu Walaupun tidak menutup kemungkinan Soal hal-hal eksternal yang di luar kontrol tadi ya Tapi kita boleh loh Boleh banget kita pasang mindset Bahwa Sesuatu hal yang terjadi di luar kita Yang datang ya Entah itu peristiwa Kejadian Fenomena apa itu sebenarnya datangnya netral Sifatnya netral Bagaimana kita meresponnya Itulah yang menentukan Apakah ini bersifat positif atau negatif Dalam kehidupan kita Itu juga bisa jadi salah satu cara gitu kak Menjaga keluar rasa Kan tadi aku tanya kakak nih kan Ciri-ciri yang mentalnya sehat Sama yang enggak Kakak kan tadi udah jelasin yang sehat Kalau yang enggak berarti tinggal kebalikannya aja ya kakak Ketika Banyak hal sih Diri sendiri yang merasakan ya Ketika kita tidak sehat mental itu Adalah Ketika kita merasa bahwa Kadang ada juga yang tidak sadar sih sebenarnya Jadi kalau yang dari sendiri tuh Mungkin kita merasa seperti Tidak menjadi diri kita Merasa Kaya terbeban banget gitu Itu juga bisa jadi salah satu ciri-ciri gitu ya Ketika kita sudah tidak mampu Melakukan aktivitas kita Bahkan kita kayak Nggak mau makan Nggak mau mandi Nggak mau ketemu orang Nah itu bisa jadi salah satu ciri-ciri kita Sedang sakit Sedang sakit mentalnya gitu Seperti itu teman-teman Dan Jangan takut untuk pergi ke psikolog, psikiater, konselor Apapun lah Atau reach out teman juga nggak apa-apa Itu jadi salah satu P3K-nya gitu loh kak Reach out lah temanmu di sekitarmu Orang yang kamu percaya Iya kak Karena kan sering kali kayak di luar gitu kan Aku beberapa kali dengar Dia itu takut ke psikolog, siater Karena takut dianggap Gila Iya gila, kayak gitu Itulah stigma ya Bahkan sebenarnya Ketika seseorang tuh ke psikolog itu Bukan hanya karena dia sakit Tapi tadi itu Mengembangkan diri Menggali potensi Mencari minat dan bakat Itu bisa banget ke psikolog Oke Berarti jangan kemakan stigma lagi ya kak Jangan takut Lebih baik Memulai daripada tidak sama sekali apa sih Mungkin ada yang bilang gini juga Mahal kak ke psikolog Satu sesinya berapa Oh jangan salah Sekarang pun Di masa pandemi ini Para psikolog itu Di wadah himsi ya Himpunan Psikolog Indonesia Masing-masing daerah itu Punya semacam 9-1-1 nya Tapi dibalik ini 119-8 Jadi temen-temen disana Bisa lihat Maksudnya bisa berkonsultasi dengan psikolog profesional Yang diwadahi oleh himsi Di bawah himsi Untuk Apa Membantu temen-temen Temen aku ada ikut Ikut Relawan lah bahasanya Karena ini kan masa pandemi Kita cerita-cerita gitu Eh yang telepon Sayangnya Kak Raisa gak ikut ya Gimana sih gitu Ketika yang kamu ditelepon Kan ada jam-jam ya Itu kalau gak salah Selama dua minggu Satu hari Dua jam atau berapa gitu Jadi memang kayak buka praktek Tapi via telepon Ternyata tuh Masalahnya gak hanya Berhubungan atau yang terdampak oleh Covid-19 ini Padahal kan ini Hotline-nya dibuka karena pandemi ya Tapi ternyata gak Ada yang cerita bapak-bapak Soal istrinya Soal anaknya Ada remaja yang juga Cerita soal hubungan Relasi romantisnya gitu Jadi Ini bisa sangat membantu Wah menarik sekali ya Pembahasan kita hari ini temen-temen Gimana Yang memiliki keresahan Sekarang keresahannya sudah mulai Menemukan titik terang belum Kalaupun merasanya Ternyata aku bisa telepon Itu gratis loh Tuh Nah apa tadi kak berapa 1198 Jadi hotline-nya 1198 Aku agak lupa nanti temen-temen bisa googling deh Itu masing-masing himsi daerah itu punya gitu Oke Dan itu gratis Bahkan psikolog itu juga sekarang di cover BPJS Wah luar biasa Ya Di sini pemerintah sudah sadar bahwa kesehatan mental itu penting Penting Sama penting ya kak Esa Jadi teman-teman dan kita semua juga harus menyadari bahwa itu penting ya kak Itu kata kuncinya Penting menjaga kesehatan mental sama dengannya menjaga kesehatan fisik ya Iya Ya Itu teman-teman Kak Raisa Kayaknya Waktu kita sudah Hampir enough Apakah kak Raisa masih ada lagi yang mau disampaikan Terakhir ini nih Kak Raisa punya kutipan Alkitab Yang menyatakan bahwa Kesehatan mental itu penting juga Dari 1 Thessalonica 5 ayat 23 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tak bercacat pada kegatakan Yesus Kristus Tuhan kita Disini dibilang tubuh jiwa dan roh Berarti semua itu penting Ya itu jiwa itu mental Roh itu secara spiritual gitu ya Ya tubuh itu ya fisik badannya kita Itu penting gitu di mata Tuhan Jadi sekarang berdoanya Teman-teman mungkin juga Tuhan aku ingin secara mental tuh aku juga sehat Jadi tidak hanya mendoakan kesehatan fisik aja Sekarang bisa ditambah Bahwa kesehatan mental pun kita mau dijaga oleh Allah Gitu Jadi kesehatan roh tubuh sama jiwa Ketiga itu penting ya teman-teman Berarti teman-teman hari ini ikut persekutuan itu penting spiritnya Ya kayak gitu Nah yang mental pun jangan dilupakan Sama juga dengan yang fisik Seperti itu Ya kan Kak Oke Kak Raisa terima kasih ya Kak Sama-sama Atas ilmunya Semoga menjadi berkat ya bagi teman-teman yang ada di rumah Seperti itu Nah teman-teman Kita kan tadi udah nyanyi bersama Mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Kak Raisa Nah pada persekutuan kita yang secara online ini Kita juga tetap memberikan kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan Tenang aja Sekarang caranya udah gampang Teman-teman bisa transfer melalui rekening yang telah disediakan oleh gereja Terus teman-teman juga bisa scan Curis Terus juga jangan khawatir bagi teman-teman yang gak punya saldo dari Curis atau ATM Teman-teman bisa langsung datang ke gereja Dengan cara memberikannya di kantor gereja Atau di belakang gedung gereja sudah disediakan kotak Dan nanti juga ada amplopnya Seperti itu ya teman-teman Oke Nah Kak Raisa sekarang kita kan Mau mengantar teman-teman mengumpulkan persembahan Kita mau nyanyi satu buah lagu Yang berkata Sudahkah yang terbaik kuberikan Kepada Yesus Tuhanku Sudahkah yang terbaik kuberikan Kepada Yesus Tuhanku Kepada Yesus Tuhanku Kepada Yesus Tuhanku Ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah setia bersama-sama dengan Kak Esta dan Kak Raisa Nah sekarang kita mau berdoa ini Kak Berdoa syafaat atas persembahan yang udah kita kumpulkan Terus juga boleh minta tolong buat Kak Raisa Doain teman-teman remaja Supaya mereka itu betah di rumah Terjaga kewarasannya Juga dapat mengelola dirinya Seperti itu walaupun harus stay at home Udah bosan banget mesti ya Apalagi kan anak-anak pemuda remaja itu Wah seneng-senengnya Nongkrong Jalan Ketemu Kayak gitu Kak Makanya didoakan supaya mereka tetap kuat Kayak gitu Kak Oke deh Berarti untuk persembahan dan untuk teman-teman remaja ya Iya Oke deh Mari teman-teman kita berdoa syafaat bersama-sama Kita berdoa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Untuk diskusi kami ya Tuhan Untuk ilmu baru pengetahuan baru Yang boleh kami dapatkan hari ini Terima kasih Tuhan Ajarlah kami untuk selalu Berpengharapan kepada Tuhan Agar kami boleh selalu dalam keadaan sehat Baik itu fisik Spiritual Dan mental kami ya Tuhan Sekalipun sekarang ya Tuhan Anak-anak remajamu Remaja GKI Gejayan saat ini sedang Di rumah saja Dalam pandemi COVID-19 ini Biarlah kiranya Tuhan Yang memberikan penghiburan dan sukacita Sehingga kami boleh Terus mau belajar Kami terus mau produktif Di dalam aktivitas dan keseharian kami Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang Memelihara kehidupan kami Di masa-masa pandemi ini Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Kami menyerahkan Tubuh jiwa dan roh kami Kedalam tangan Tuhan Di masa sulit Di masa pandemi COVID-19 ini Biarlah kami juga boleh menemukan Tuhan Di dalam diri kami Bapak sebagai ungkapan syukur kami juga Kami mengumpulkan persembahan kami Tuhan memberkati dan menguduskannya Agar persembahan ini boleh berguna Bagi kemuliaan Tuhan Melalui bantuan kepada sesama kami Yang membutuhkan Inilah doa dan sembahyang kami ya Yesus Yang kami haturkan Hanya ke dalam tanganmu Tuhan dan juru selamat kami Amin Amin Terima kasih Kak Raisa Sama-sama Terima kasih juga teman-teman remaja Sudah mengikuti persekutuan hari ini Wah teman-teman Persekutuan kita pada hari Sabtu ini Sudah akan segera berakhir Tetapi teman-teman jangan lupa Kita masih akan bersekutu bersama Setiap hari Sabtu Jam 4 sore Buat teman-teman yang rindu untuk bersekutu bersama Gabung ya di Sabtu depan Dengan tema dan pembicara yang berbeda lagi Hasil lebih menarik lagi Tentunya Seperti itu ya teman-teman Tetap sehat Jaga kesehatan Jaga kewarasan Seperti itu Dan tetap berserah kepada Tuhan Sampai bertemu Sampai jumpa Kita mau tutup persekutuan hari ini Dengan satu lagu yang berkata Allah itu baik Baik itu baik Sungguh baik bagiku Ditunjukkan Ditunjukkannya Kasih setianya Dia menyediakan Dia menyediakan Yang ku perlukan Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikannya pada ku Yesusmu Kasih setianya Kasih setianya Tak pernah berubah Dulu Sekarang Dan selamanya Ajaiklah kuasa dalam namanya Yesusmu Yesusmu luar biasa Kita nyanyikan sekali lagi Malah itu baik Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Yang menyediakan Yang menyediakan Yang ku perlukan Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikannya pada ku Kasih setianya Yang pernah berubah Untuk dulu Sekarang Dan selamanya Ajaiklah kuasa dalam namanya Yesusmu luar biasa Selamat dari Sabtu Selamat dari Sabtu Selamat dari Sabtu Tuhan berkati Selamat dari Sabtu Selamat dari Sabtu شikap Dan selamat dari Sabtu